Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dan ketemu lagi dengan saya disini di channel Madrim 125 Bagaimana kabar teman-temanku semuanya di hari ini Semoga saja dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Serta senantiasa dilimpahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Baiklah sahabat Madrim yang tercinta dimanapun anda berada Dalam jumpa kali ini masih di seputar pertanian Dan hari ini saya berada di lokasi transmigrasi angkatan tahun 2017 UPT Spunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia Namun sebelum saya lanjutkan video ini Jangan lupa mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe di channel Madrim 125 Lalu bagaimana kisah dan ceritanya tentang video pertanian ini Mari sama-sama segera kita menuju ke TKP atau tempat kejadian perkara Mungkin beliau sedang berpanen Terong ya teman-teman Pak Aris berada di sampah Mari kita jumpai Pak Aris Sekarang terongnya itu harga berapa Terus sudah panen berapa Halo Pak Aris Selamat siang Pak Aris Sedang panen Gimana kabarnya Pak Aris Sehat Wah panen terong ya Sudah usia berapa bulan ini Pak Aris bisa dipanen Dan ini terongnya sudah umur Atau usia dua bulan setengah teman-teman ya Sejak tanam Jadi belum tiga bulan sudah bisa dipanen Pak Aris terangnya berasal dari mana Kalau boleh tahu Jepara ya Dulu ada berapa kakak Pak Aris Jepara lima kakak Cuma lima kakak ya Ini pemupukannya dengan memakai apa Pak Aris Ya ada pos kah Ada dua pos kemarin Itu saja pupuknya Jadi pupuk yang biasa-biasa Tapi Sepertinya kelihatannya subur sekali Ini kesana ya Pak Aris Dan mungkin ini panen yang kesekian kalinya Ini sudah berapa kali panen Pak Aris Empat kali ini Luar biasa ini guys Jadi seperti ini terongnya Ini nanti dipanen Dan dibawa ke Setorkan ke pengepul Atau pengepulnya yang kesini ya Pak Aris ya Untuk terong sendiri Sekarang berapa harganya Empat ribu mas Empat ribu ya Kalau yang sebelah ini Sudah dipanen ya Pak Aris Baru tanam kah Atau bagaimana ini Dan ini disebelah terong Ada buncis ya teman-teman Yang menurut beliau Baru sekitar kurang lebihnya Satu bulan Monggo kali dilanjut Mawan Pak Aris Biar saya tidak terlalu Mengganggu aktifitasnya Tentangan kan Oke Dari ini Oh dua hari Satu kintal ya Wah Kalau empat ribu Kali satu kintal ya Sudah Kelihatan uangnya itu Pak Aris Ya Pak Disyukuri saja Berapa-berapa Pak Aris Mau dapat berapa Yang penting tetap Bertani dan menanam Terus itu disebelah Panen juga Pak Aris Kalau lombok sendiri Berapa sekarang harganya 50 50 Kali Tapi Lahannya ini memang Sudah kering ya Pak Aris Jadi ini Satu Satu hektar mungkin Pak Aris Sudah tergarap semua ini teman-teman Oleh beliau nya Bapak Aris yang Berada di Transmigrasi ini Dan disebelah itu Sepertinya Tanaman terong juga Tapi sudah Mulai Tua Jadi Wampun tontonan Padahal Saya mau nonton Pak Aris 15 15 15 15 15 15 Tapi itu nanti Kalau dipumpuk lagi Masih bisa Subur lagi ya Pak Aris Karena Sampai Oleh Jangk Jangan To Has Bojalan Umge Da Masih pun Yang muncul Apa itu Biaya untuk pertaniannya Kurang kan gitu nge nah ditinggal tengah lahan trok lah jadi artinya ini sambil kerja di proyek sambil mengerjakan lahannya karena kerja di proyek supaya dapat untuk modal gitu kan untuk modal pertanian mungkin seperti itu teman-teman betul sekali jadi ya jangan mengandalkan pemerintah terus nge maksudnya nonton ke Paris ya memang apa-apa dari pemerintah tapi kalau kur minta-minta tokan yuk bahasa Jawa nih sini-sini limang tahun mau seorang orang bisa mandiri maksudnya nonton kan gitu tapi itu semuanya tergantung kita harus ketelatenan ketekunan juga mungkin kalau menurut saya ya ulet sabar ngotong kan paling-paling temut proyek nonton proyek ngelebet ngeriki kan tapi mending naik bertanin iku kan hasilnya anu Paris memang kalau baru pertama tanam ya mungkin karena yang namanya petani itu kan nunggu ya Paris ya tiga bulan baru panen kan seperti itu nge-saget Paris nge-saget Paris nge-saget sekali kita betul sekali Paris nge-betul nge-mungkin nah itu aja Paris nge-terima kasih Paris sudah me apa meluangkan waktunya untuk berbagi kepada saya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang lain yang di luar sana bercocok tanam di lokasi Transmigrasi dan mungkin dari saya videonya hanya sampai di sini dulu ya teman-teman jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang dari saya apabila ada salah kata salah memutar namadrimilah hanyalah manusia biasa yang tidak lupa dari salah dan saya akhiri mobil topik komunitas di darat yang salah dihukum dipenai satu persatu wabila hitam wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax berikutnya Terima kasih.